Intro Oke apa kabar seluruh kesemua Senang berjumpa kembali dengan anda Oke jadi kali ini kita akan menyetel clap dan top Untuk motor tanker ataupun GL series Dan oke fungsi dari penyetelan clap dan top ini Bisa kita gunakan pada saat perakitan mesin ya Setelah block head dan block pistonnya itu kita bongkar Dan penyetelan clap ini bisa kita gunakan pada saat penyair pisang Dan oke kita bongkar dan kita bahas satu persatu Ya oke jadi yang pertama kita buka dulu disini jognya Setelah terbuka jognya berarti ini baut tanky cuma ada satu disini Baut T12 kita buka Setelah itu berarti kita buka cover body kanan kiri Untuk cover body disini ada satu baut Dan di belakang satu disini jadi bautnya cuma ada dua ya Baut cover body ini Satu Dua Dan untuk yang sebelah kanan sama bautnya satu Dua dengan di belakang Berarti kita buka disini baut cover bodynya Oke setelah terbuka cover bodynya Untuk yang sebelah kiri sama cara buka baut cover bodynya cuma ada dua Berarti setelah baut covernya terbuka Kita tinggal menarik disini ya Ya disini ada suatu karet penahan Bentuknya seperti ini Berarti dua ya karet penahannya depan belakang disini kita tarik Untuk keran bensin kita posisikan dulu ke posisi off Lalu disini selang bensin kita cabut Setelah selang bensin tercabut berarti tanknya tinggal kita angkat ya disini Oke jadi disini ada kabel pelampung bensin kita cabut dulu Ini kabel pelampung bensin Ya oke jadi untuk memutar krek as Untuk mengetahukan kita bisa buka disini dengan menggunakan obeng min Memutar krek as Dan ini untuk pengintip topnya Kita buka juga dengan menggunakan obeng min Oke dan untuk melihat gigi timing disini Untuk melihat gigi timing berarti kita buka disini dengan menggunakan kunci T8 ya Oke setelah itu berarti kita tinggal congkel disini Jadi bisa kelihatan disini gigi timingnya Kita buka dulu businya disini Agar memutar krek asnya itu nanti yang pengen kita buka dulu businya Untuk penyatah klep berarti disini kita buka ya dengan menggunakan kunci ring 24 Klep yang X dan klep yang in Kita buka Setelah terbuka tutup klepnya Berarti kita kembali ke sebelah kiri Ya oke jadi untuk memutar krek as Kita bisa gunakan kunci 14 shock Kita masukkan disini Lalu kita putar Disini ada kelihatan tonjolan pick up Dan setelah itu kita putar ke depan Disini ada garis ya Garis titik poser Selanjutnya Ini ada tanda F Berarti F ini firing ya Ataupun titik pengapian RPM rendah Titik pengapian awal Dan disini ada garis T ya Mungkin kurang kelihatan Disini ada garis T Kita fokuskan dulu Ya disini ada garis T Posisi top ini yaitu Posisi tepat piston berada di atas Jadi posisi top ini Posisi piston tepat berada di atas Jadi jika kita tidak ingin melihat Garis top Kita bisa menggunakan Obeng seperti ini ya Ataupun garis topnya itu hilang Atau seperti apalah Berarti kita bisa gunakan Obeng seperti ini Lalu kita masukkan ke lubang busi Oke dan obengnya Berarti kita masukkan ke lubang busi Kesini Lalu kita putar-putar Kekasnya Disini nanti ketahuan ya Bahwa posisi top itu Posisi tepat piston berada di titik mati atas Atau posisi piston di posisi top ya Top itu garis T yang sebelah magnet itu Posisi piston tepat di atas Jadi jika garis topnya tidak ada Kita bisa colok ya disini di lubang busi Dengan menggunakan obeng Ya ini tepat di atas pistonnya Berarti kita lihat lagi sebelah sana Ini garis top ya sama Ya sama seperti ini Ini garis top Huruf T disini berarti Posisi piston di atas Tetapi pada saat penyetelan klep Posisi topnya yaitu Harus pada posisi top kompresi Pada saat top kompresi Yaitu Posisi klepnya sedang menutup Dua-duanya yaitu Piston sedang mengkompresi ke atas Lalu akan dimulai pembakaran Jadi posisi klepnya menutup dua-duanya Disitu pada saat kita menyetel klep Oke jadi ini top kompresi Berarti misalkan kita lihat disini Untuk garis di gigi timingnya disini Tidak ada merek top kompresi Ataupun top overlap ya Ini hanya suatu garis disini Yang kita bisa sejajarkan dengan nut packing disini Disini ada nut packing Sambungan blok mesin Berarti ini Garis top Disejajarkan dengan ini Oke berarti Misalkan kita lihat seperti ini Ini garis top Dan kita putar Sekali lagi Ya disini ada garis top lagi Berarti ini satu putaran itu Kembali Berarti itu top overlap Untuk top overlap Sama disininya Garisnya berarti kesini ya lurus Tetapi pada saat top overlap Jika kita gerak-gerakan Krek asnya Klepnya itu sedang menekan ya Sedang menekan yaitu Beres membuang Dilihat disini Mulai menghisap Beres membuang Mulai menghisap Berarti ini posisinya Top overlap Jadi pada saat penyetelan klep Jangan di posisi Top overlap ya Tetapi di posisi Top kompresi Jika pas Akan menyetel klep Posisinya top overlap Seperti ini Berarti klepnya sedang menekan Itu akan sulit Ya menetel klepnya Nanti kacau Jadi Misalkan pas kita Di garis top Kita gerak-gerakan Seperti ini sedikit Jika klepnya bergerak Seperti ini Kita lihat gigi timingnya Sebelah sini ya Kita gerak-gerakan Jika klepnya bergerak Depan belakang Berarti itu posisi top overlap Bukan top kompresi Jadi pada saat Untuk penyetelan klep Kita usahakan posisinya Yaitu top kompresi Berarti disini Kita putar lagi Ini berarti yang barusan Top overlap Lalu kita putar lagi Satu putar Ya ini berarti Top kompresi disini Oke perlu diketahui juga Ini garis top Ya seperti ini Dan kita lihat Di gigi timingnya Ini posisi topnya Agak nenggak ya Karena Tidak lurus disini Bentar saya fokuskan dulu Ya oke Jadi Untuk yang tadi Yang di bawah Garisnya Sudah tepat ya Tepat Di huruf T Di huruf top Berarti pada posisi top Kompresi Jadi sebelum kita menyetel klep Kita lihat dulu Disini ada keganjilan ya Untuk setiap motor itu Pada gigi timingnya Kita lihat disini Bahwa Garis top yang asli itu Harusnya disini Sejajar dengan Ini ya Harus sejajar dengan Sambungan packing disini Sambungan Blok mesin Dan ini agak naik sedikit Dan kita jika tarik garis kesini Berarti dia posisinya berada disini Tetapi dia seharusnya Posisinya disini Dan yang satu lagi Kita tarik garis kesini ya Berarti posisinya dia disini Mengapa gigi timingnya Asalnya harus lurus Seperti ini Jadi nenggak ya Seperti ini Jadi mengangkat Setengah mata ini Mengangkatnya Karena rantai ketengnya Ini sudah mulai kendor ya Jadi jika rantai keteng kendor itu Topnya itu akan Bergeser ke belakang sedikit ya Karena disini ada Setelan tensionir Setelannya semakin menekan Disini makin melar Maka dia makin mundur ya Timingnya itu Gigi timingnya Dan bagaimana jika kita Loncatkan satu Misalkan kita loncatkan Dari sini Loncat satu Kesini ya Jatuhnya Dia tidak akan pas juga ya Loncatnya Nanti dia disini Jika kita loncatkan Satu Kesini Berarti Dia loncatnya Nanti disini Berarti Jika kita loncatkan Ke bawah Maka Topnya itu Jadi tungkul ya Seperti ini Jadi nunduk Dan jika Posisinya seperti ini Jadi Apa sih namanya Nenggak Seperti ini Jadi nanjak topnya Berarti Ini permasalahannya Ada rantai keteng Yang sudah kendor Jadi jika seperti ini Rantai ketengnya itu Sudah mau diganti ya Ataupun Rantai ketengnya itu Sudah jelek Sudah melar Apa sih permasalahannya Jika topnya Tidak pas seperti ini Untuk motor tegar Biasanya Saya pernah menemui Langsamnya itu Selalu kabur ya RPM langsamnya itu Lama Turunnya Seperti kabur gas Seperti itu Baru dia mau langsam Kita kecilkan Langsamnya mati Nah itu agak sulit juga Disetel langsamnya nanti Jika topnya kurang pas Jadi untuk top yang benar itu Dia harus Tepat lurus ya Ini ada sambungan mesin Disini sambungan paking Berarti harus disini ya Posisinya nanti Dilihat aja Diteliti Harus tepat disini Ini topnya Agak Nenggak ya Ataupun agak Nanjak Topnya itu Kita lihat disini Ini agak nanjak Kesini Yang ini agak turun Jadi asalnya Harusnya lurus Seperti ini Dia jadi seperti ini Sedikit Tetapi tidak bisa kita Loncatkan ke depan ya Karena Ini Berubahnya sekitar Setengah mata Dan jika kita loncatkan Itu satu mata Oke jadi Jika Rantai ketengnya Seperti ini Ini rantai ketengnya Sudah minta ganti ya Karena topnya Sudah ada Nanjak ya Tidak pas Dan oke Jadi untuk Pembahasan gigi timing Seperti ini Ini berpengaruh Kepada Langsam juga Ketenaga Mengaruhnya sedikit sih Tetapi Untuk penyetelan karbon Nanti agak susah Biasanya Kalau topnya kurang pas Untuk teger ini Tetapi ini Khusus untuk teger ya Dan mungkin Untuk GL series Oke setelah ini Berarti kita akan Menyetel klepnya Disini Oke jadi Untuk motor teger ini Setelan klepnya Untuk yang in Yaitu 0,05 Dan untuk yang X Yaitu 0,05 Sama ya In dan X 0,05 Untuk standar Dari pabriknya Yaitu Untuk in 0,10 Dan untuk yang X 0,10 Kenapa saya Untuk teger itu Beri lebih rapat Ya 0,05 Karena Jika kita beri 0,010 Biasanya teger ini Suaranya jadi berisik Jadi ngecrek Jadi kasar Jadi untuk Setelan klep Teger ini Jadi Jangan terlalu Renggang ya Karena di no canasnya Perdamnya Perdam anti Kecreknya Hanya sedikit Untuk teger ini Jadi setelan klepnya Yang in 0,05 Dan yang X 0,05 Dan sebelum Menyertai klep Berarti disini Kita bautnya Kendoarkan ya Dengan menggunakan Okun Ciring 10 Untuk teger ini Lumayan sempit ya Untuk memutar Bautnya disini Ini Ini mengkameranya pun Agak sulit juga Memutarnya Setelah bautnya Kendor Seperti ini Berarti baut yang pinggir Sebagai pengunci Baut 10 Dan yang tengah Yaitu sebagai penyetel Nanti Setelah yang tengah Disetel Yang tengah Ditahan Dan yang pinggir Itu dikencangkan Misalkan disini Kita masukkan Puller 0,05 Pullernya pun Harus ditekuk dulu Seperti ini Karena disini Agak sulit Berarti kita Putar Murnya Disini Sampai Rapat ya Tetapi dia Bisa bergeser Dan setelah itu Berarti kita Pastikan yang tengah Jangan Keputar lagi ya Berarti yang tengah Nanti kita tahan Dengan menggunakan Gunci Seperti ini Lalu Murnya Sepuluhnya Kita kencangkan Kembali Mungkin untuk Tigger ini Butuh Ketelitian ya Karena agak Susah ini Masukin kuncinya Agak sempit Tempatnya Jadi Gerakan Puller yang pas Itu Tidak seret Tidak terlalu Longgar ya Berarti Digi Gesek Seperti ini Masih bisa bergerak Tetapi agak seret Itu berarti Pullernya sudah pas Untuk Setelannya Berarti Jika kita Tidak mempunyai Puller Kita bisa Menggunakan Peeling ya Misalkan kita putar Murtengahnya Sampai mentok Setelah itu Setelah mentok Kita buka sedikit Untuk Tigger ini Karena derat Di sini Kasar Tidak seperti Motor Bebek Yang lain Yang setelah Saya Bahas Di video Sebelumnya Yaitu Untuk Tigger Yaitu Misalkan Ujung runcing Ke belakang Berarti Kita buka Hanya sedikit Sekitar 10 derajat Sekitar Kita buka 10 derajat Misalkan Ujung runcing Yang perseginya Kita posisikan Ke belakang Berarti Kita buka Sedikit Seperti itu Nah Disitu Kita kencangan Lagi Berarti Untuk Celahnya Disini Untuk Tigger Jika kita Menggunakan Pilling Disini Hanya sedikit Celahnya Kita Gerak Gerak Hanya Ada sedikit Celah Nah Itu 0,05 Untuk Tigger Ini Jika Tidak Mempunyai Puler Berarti Kita Gerak Gerakan Dengan Menggunakan Tangan Pilling Kita Gerakan Ke atas Ke bawah Dengan Tenaga Itu Gerakannya Hanya Sedikit Sekali Celahnya Nah Itu Untuk Tigger Jadi Tigger Ini Kalau Terlalu Renggang Mesin Berisik Yang Ngecrek Jadi Setelannya In 0,05 Dan X 0,05 Setelah ini Setelah selesai Untuk penyetahan Clip Kita rapihkan Kembali Dan Untuk Tambahan Disini Ada Sedikit Tips Jika Tigger Langsamnya Lama Turun Yaitu Yang Tadi Masalahnya Dari Top Tidak Lurus Top Gigit Timing Dan Yang Kedua Dari Jarum Kurang Turun Clip Jarum Berarti Kita Pindahkan Ke atas Terus Busi Kalau Busi Terlalu Rapat Juga Itu RPM Nanti Lama Turun Terus Telan Angin Kita Buka Sekitar 2 Sampai 4 Putaran Menurut Saya Untuk Setelan Angin Putarannya Satu Putaran Itu 360 Derajat Dari Jam 12 Sampai Jam 12 Itu Satu Putaran Jadi Setelan Angin 2 Sampai 4 Putaran Untuk Setelan Angin Untuk Clip Jarum Kita Bisa Pindahkan Ke atas Jika RPM Lama Turun Untuk Busi Kita Kasih Celah Sekitar 1 Mili Oke Mudah Mudahan Bisa Dipahami Dan Mudah Mudahan Bermanfaat Oke Jadi Untuk Cara Penyetingannya Yaitu Yang Seperti Tadi Dan Mudah Mudahan Bisa Dipahami Dan Mudah Mudahan Bermanfaat Untuk Trik-trik Ngacolainya Dan Video Selanjutnya Silahkan Klik Subrek Dan Nyalakan Notifikasinya Sampai Jumpa Apun Napan